Eksistensi bunga sangat penting untuk memikat hewan agar membantu penyerbukan Oleh karena itu, bunga memiliki penampilan menarik serta aroma yang unik Bunga juga bisa menjadi organ yang menyokong pertahanan tumbuhan Khususnya ketika suhu rendah atau pasokan air kecil Tetapi semakin lama, fungsi bunga semakin bergeser saja Tidak hanya hewan yang dibidik oleh bunga Manusia pun ikut terpikat oleh keindahannya Bunga menjadi perlambangan kalau orang menyayangi kita, keindahan atau kebahagiaan Jadi tidak heran kalau pada umumnya satu tangkai bunga hidup punya harga yang lumayan mahal loh sob Namun harga bunga yang biasa kita beli tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bunga-bunga berikut ini Karena kelangkaan, kecantikan, atau bahkan karena kesulitan mengembang biakannya Bunga-bunga ini bisa jadi bunga dengan harga yang super mahal Bahkan ada yang harganya mencapai 20-an beliar sob Sebelum kalian masuk dalam pembahasan bunga apa saja yang menjadi bunga super mahal di dunia ini Tolong kami untuk klik tombol subscribe Dan bagikan kepada saudara-saudara anda Rekan-rekan kalian sob Agar makin banyaknya mengetahui informasi tentang bunga-bunga yang mahal di dunia ini Kita mulai dari anggrek emas Kinabalu Dengan harga kisaran 70 juta Anggrek emas Kinabalu ditemukan pada tahun 1987 Bunga anggrek emas Kinabalu sekarang menjadi bunga yang terancam punah Dan berada di bawah perlindungan pemerintahan Malaysia Bahkan saking langkanya sob Bunga anggrek emas Kinabalu ini hanya bisa kita temukan di Kinabalu National Park Malaysia loh Umumnya anggrek emas Kinabalu muncul pada bulan April dan Mei Dan baru mekar beberapa tahun setelahnya Karena langka dan hanya dijual di pasar gelap Satu tangkai bunga anggrek emas Kinabalu ini bisa dihargai sekitar 5.000 dolar Atau sekitar 70-an juta loh sob Selanjutnya ada bunga tulip Semper Agustus Dengan kisaran harga 80 juta Tulip Semper Agustus merupakan bunga tulip terindah dan termahal di dunia Pembuatannya sendiri sejak abad ke-17 Dan dikembangkan di negara asal tulip yaitu Belanda Selain keindahannya yang tidak ada duanya Yang membuat tulip ini bisa menjadi sangat mahal adalah Karena pedagang bunga di Belanda Yang meninggikan angkanya besar-besaran Dapat mencapai harga sekitar 5.700 dolar Atau sekitar 80 juta ke atas loh sob Ini bisa terjadi karena pada waktu itu Tulip Semper Agustus hanya berjumlah 12 tangkai Dan hanya orang yang punya uang yang bisa memiliki keindahannya Anggrek Senzen Nongke Dengan harga kisaran 2,5 sampai 3 miliar per bunganya Anggrek Senzen Nongke dinobatkan sebagai anggrek termahal di dunia loh sob Satu bunganya bahkan bisa terjual dengan harga sekitar 2,5 miliar Sampai dengan 3,2 miliar loh Anggrek Senzen Nongke diciptakan oleh grup Senzen Nongke dari Cina Dan membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mekar Pendelitiannya juga bahkan menciptakan anggrek Senzen Nongke selama 8 tahun Yang membuat Senzen Nongke bisa mahal adalah Karena pada tahun 2005 Anggrek ini pernah dilelang dan dibeli dengan harga sekitar 1,6 miliar yuan pada waktu itu Dihargai tinggi karena kecantikannya Kelangkaan dan waktu yang dihabiskan untuk mengembang biarkan anggrek Senzen Nongke ini Sesuai namanya Seorang ilmuwan dari Universitas Senzen Nongke yang berhasil mengembangkan bunga ini Karena prosesnya tidak sebentar dan tidak sederhana Dia menghabiskan sekitar 8 tahun Lalu waktu untuk mekarnya juga sekitar 4-5 tahun Oleh karena kerumitan, latar belakang, kelangkaan, dan penampilannya Bunga ini pantas dipatok dengan nilai selangit Konon ketika dimakan, bunga ini juga memberikan kita rasa yang lezat Yakin, mau makan bunga seharga 2,5 miliar tersebut Mawar Juliet Dengan harga sekitar 22 miliar Mawar Juliet dibandingkan berbagai mawar lainnya Adalah mawar yang paling mahal di dunia David Austin adalah pengembang biak mawar Juliet Dan dia membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk mengembangkan mawar ini Berbeda dari mawar yang biasa kita kenal, berwarna merah Mawar Juliet punya warna peach yang manis dengan kelopak yang terlihat seperti pusaran air Wanginya sendiri seperti wangi teh mawar yang lembut dan sangat populer digunakan sebagai bunga pernikahan Pertama kali dipertunjukkan dalam Chelsea Flower Show 2006 Dan dijual dengan harga 3 juta pound sterling atau sekitar 50 miliar Di saat itulah orang-orang begitu terkesima dengan penampilan uniknya Warna persiknya yang sangat memukau Bunga ini pun kerap dihadirkan dalam acara-acara mewah dan spesial Sekarang harga mawar Juliet bahkan bisa berkisar antara 15-22 miliar Yang terakhir adalah bunga yang tak bernilai Yaitu bunga kadupul Bunga ini dijuluki sebagai queen of the night Alias ratu malam hari Dan di beberapa tempat disebut juga sebagai bunga wijaya kusuma Pasalnya bunga sejenis kaktus ini hanya mekar pada malam hari Dan durasi waktu mekarnya hanya 2 jam saja Yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 malam Bunga kadupul ini juga mengeluarkan aroma harum Lalu tepat sebelum fajar bunganya layu kembali Mayoritas bunga ini hidup di hutan hujan tropis di Sri Lanka Bunga kadupul harganya tidak ternilai Karena bunga ini sebenarnya tidak diperjual belikan Akibat sangat langka Bunga ini juga rumit jika diperjual belikan Sebab ketika sudah dipotong Maka masa hidupnya hanya dalam hitungan jam saja Bisa dibilang bunga ini tidak ternilai harganya Sekalipun ada transaksi Uang yang dikeluarkan mesti sangat besar Selain itu bunga kadupul juga dianggap sangat lembut Walaupun bentuknya seperti kaktus Karena hanya mekar di malam hari Dan sudah layu di pagi hari Bunga kadupul punya wangi yang disetujui sebagai bunga paling wangi di dunia Dan jadi inspirasi untuk berbagai macam mewangian di dunia Tidak mengejutkan Kalau ada juga yang menamai bunga ini sebagai flower from the heaven Atau flower of the moon Backshop terima kasih karena kalian sudah menonton Tentang bunga-bunga yang memiliki harga fantastis Bahkan ada satu bunga yang tidak ternilai harganya Sebarkan video ini kepada rekan-rekan kalian Berbagi video ini agar semakin banyak yang menonton Dan semakin banyak informasi yang kalian dapatkan Terima kasih Jangan lupa subscribe ya